Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi disini bersama gua di channel mainan dengan berjalannya euro 2020 yang meski diundur sampai 2021 ini tentu saja tidak lengkap rasanya jika tidak membahas film bertemakan sepak bola juga kan Nah untuk itu kali ini mainin akan menyuguhkan kalian sebuah rangkuman alur cerita film yang diangkat dari biografi kisah perjalanan pemain legenda Itali yaitu Roberto Baggio film ini mengisahkan seorang pemain bernama Roberto Baggio yang berjuang untuk membawa tim nasional Itali mencapai final di Piala Dunia 1994 seperti apa rangkumannya tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler jadi siap-siap pasang headset kencangan volume nyalakan api dan jangan lupa judi bola hari ini film diawali dengan diperlihatkan seorang anak yang mana dia adalah Baggio muda yang sedang mencoba tendangan penalti sambil membayangkan jika dia melakukannya suatu hari nanti kemudian terlihat Baggio sudah berusia 17 tahun dan dia sudah bermain di sebuah klub bernama Vikenza Vikenza merupakan klub seri C atau kasta ketiga di Liga Itali 1985 saat kumpul keluarga Baggio menceritakan kalau dirinya ditawar oleh klub seri A atau divisi utama Liga Itali yaitu Fiorentina dengan mahar 2,7 miliar lira dan menjadi pemain muda termahal yang pernah ada di Liga Itali saat itu namun sang ayah terlihat biasa saja bahkan seperti tak peduli suatu hari Baggio akan berangkat ke pertandingan terakhirnya bersama Vikenza bersama sang kekasih menggunakan sebuah motor butut miliknya sebelum bertanding Baggio disapa oleh pelatih lawannya yaitu Sachi dan membuat Baggio cukup senang namun di tengah pertandingan terakhirnya bersama Vikenza Baggio mengalami cedera yang mana tulangnya bergeser dan akhirnya Baggio harus digendong keluar lapangan inget ya ini divisi tiga jadi nggak ada teknikal medis profesional seperti yang biasa kita lihat di pertandingan-pertandingan utama ya Baggio pun harus menjalani operasi dan harus digips dan terlihat sang ayah cukup prihatin dengan Baggio yang mana sebenarnya sang ayah sangat mendukung Baggio itu terbukti dengan sang ayah yang mau mengantarkan Baggio ke markas Fiorentina dan memberikan Baggio semangat dan mengatakan di final Piala Dunia 1970 kala itu Italia kalah melawan Brazil dengan skor 41 dan Baggio yang berumur tiga tahun kala itu mengatakan kalau dirinya akan memenangkan Piala Dunia Itali melawan Brazil kepada sang ayah perkataan sang ayah itu membuat Baggio Baggio kembali bersemangat dan setelah itu Baggio kembali bersemangat dengan debut di Fiorentina dengan melakukan pemulihan disana perlahan namun pasti Baggio pun kembali bugar namun setelah dua tahun karirnya di Fiorentina Baggio hanya bermain sebanyak dua kali bahkan dapat pilihan untuk pindah ke klub divisi kedua atau seri B yaitu Pescara hal itu membuat Baggio sangat stres suatu malam dia pergi ke sebuah toko disana dia berkenalan dengan pemilik toko bernama Mauro Zio Mauro Zio inilah yang mengajarkan Buddhis kepada Baggio agar Baggio bisa tenang dan tenteram dan bisa membuat keputusan dengan hati menang juga dan sejak saat itu Baggio pun menjadi seorang pengenut ajaran buddha yang taat meskipun dianggap bercanda dari sang kekasih dan orang-orang terdekat lainnya akhirnya mereka mengerti dengan kegigihan Baggio suatu hari di ruang ganti Baggio dipanggil sama manajer dan mengatakan kalau Baggio akan ke Pescara Baggio cukup bersal karena sang pelatih benar-benar ingin menjualnya namun ternyata Baggio itu dipanggil ke Pescara untuk laga uji coba timnas Itali melawan Norwegia dan hal itu membuat Baggio begitu amat bahagia tahun berlalu dan terlihat Baggio sudah menjadi pemain timnas Itali dan akan mengikuti kejuaraan Piala Dunia 1994 yang mana saat ini Baggio bermain untuk klub Juventus dan dia juga sudah menerima penghargaan pemain terbaik di tahun sebelumnya yaitu Ballon d'Or. Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat ini diawali dengan bebak kualifikasi Itali melawan Irlandia. Namun pertandingan perdana itu Itali justru harus mengakui keunggulan Irlandia dengan skor 0-1. Hal itu membuat pelatih yakni Sacchi ingatkan pelatih yang menyapa Baggio di pertandingan terakhirnya di divisi tiga nah dia menjadi pelatih timnas Itali saat itu. Sacchi cukup marah karena cara bermain timnya yang cenderung individu dan menyuruh mereka untuk bermain dengan teknik sekali sentuh. Di pertandingan kedua melawan Norwegia sang pelatih mengeluarkan Baggio. Baggio begitu kesal dan mengeluarkan upatan keberdasan namun di pertandingan itu Itali berhasil menang dengan skor TP 1-0. Sang pelatih memanggil Baggio untuk bertemu dan memarahi Baggio karena upatannya. Baggio merasa arogan dan sangat dipentingkan yang mana sebenarnya setiap pelatih menghati pemain untuk menang bukan untuk menjaga perasaan seseorang. Di pertandingan ketiga Itali berjumpa dengan Meksiko dengan hasil akhir seri satu-satu dan membuat Itali menempati posisi ketiga di grupnya. Namun akhirnya Itali tetap lolos ke 16 besar. Hmm nanti gue jelasin di akhir video kenapa posisi tiga bisa mencoba segma out ya. Agar Baggio kembali bersemangat, Kekasih dan keluarganya memutuskan untuk terbang ke Amerika untuk memberi semangat secara langsung. Dan terlihat Baggio pun begitu bahagia dengan kehadiran Kekasih dan keluarganya. Di pertandingan 16 besar Itali bertemu Nigeria. Itali cukup kewalahan di mana pemain Nigeria ini bermain dengan barbar. Bahkan Itali kebobolan lebih dahulu. Namun akhirnya Baggio di penghujung babak kedua berhasil menyamakan pendudukan. Membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Di babak tambahan akhirnya Itali mendapatkan sebuah hadiah penalti. Karena pemain Nigeria menjatuhkan pemain Itali di kotak penalti. Baggio yang mengambil eksekusi berhasil menyarankan gol dan membuat Itali lolos ke kesel 8 besar dengan skor 21. Dan juga singkat cerita Baggio berhasil membawa Itali lolos ke semifinya. Sachi sang pelatih pun mulai percaya dengan Baggio. Semifinal melawan Bulgaria. Baggio terus mencetak gol. Namun di tengah pertandingan cendera lama Baggio kembali kambung dan harus membuatnya diganti. Namun di pertandingan itu Itali kembali menang atas Bulgaria dengan skor 21. Dan membawa Itali masuk ke final dan akan bertemu Brazil. Sang pelatih memanggil Baggio untuk tes kekuatan kaki. Namun Baggio melawan sang pelatih dengan mengatakan apapun yang terjadi meskipun harus mati Baggio ingin main di final melawan Brazil. Pertandingan pun berlalu dengan skor seri 0-0. Bahkan dengan babak tambahan pun tak merubah hasil akhir. Akhirnya pertandingan dilanjutkan dengan aduk penalti. Singkat cerita 4 pemain Itali dan 5 pemain Brazil sudah melakukan tembakan penalti. Dengan skor 4-3 yang mana masing-masing gagal eksekusi satu kali ya. Dan Baggio menjadi penentu bagi tim Itali. Namun semua impian masa kecilnya dan juga masa depannya untuk menang melawan Brazil di final Piala Dunia Kandas. Setelah Baggio tidak berhasil melakukan eksekusi. Dan akhirnya Brazil berhasil menjadi juara Piala Dunia 1994 dan Itali hanya bertengger di runner up. Setelah 6 tahun berlalu kegagalan itu masih menghantui Baggio. Baggio menganggap kegagalannya membuat semua orang membencinya. Baggio yang saat ini nganggur cukup sangat tertekan. Sebenarnya Baggio mendapat tawaran untuk bermain di klub Jepang namun Baggio menolaknya. Sampai akhirnya Baggio bertemu dengan manajernya. Sang manajer akan membantu Baggio untuk mencari klub baru baginya. Baggio pun mulai berlatih di lapangan dekat rumahnya. Hal itu diliput media dan membuat salah satu manajer klub bola menginginkan Baggio. Dan akhirnya Baggio pun berlabuh di beras cia. Manajer juga membantu Baggio agar kembali dilirik oleh tim Nas. Dengan cara semua pemain mengoper padanya dan Baggio cukup mencetak pun. Dan juga manajer menginginkan Brescia tidak terdegradasi. Pertandingan demi pertandingan dilalui Baggio dan membuat Brescia menjauh dari zona degradasi. Bahkan bisa menempati posisi 8 di seri A. Pelatih tim Nas pun mulai kepincut dengan Baggio dan berjanji akan memanggilnya untuk Piala Dunia 2002 di Korea Jepang jika Baggio bugar. Yang mana itu hanya berjarak 6 bulan lagi. Baggio pun kembali bersemangat. Namun di sebuah pertandingan, Baggio kembali cedera dan membuatnya harus digotong keluar lapangan. Baggio pun mulai pasrah dan tak ingin dioperasi lagi. Namun sang manajer pun kembali menyemangati Baggio. Sampai akhirnya Baggio mau menjalankan operasi dan berusaha sesingkat mungkin untuk memulihkannya. 3 bulan berlalu dan akhirnya Baggio kembali pulih. Bulan Mei 2002, Baggio mendapat telpon dari pelatih tim Nas. Namun ternyata, pelatih memutuskan untuk tidak memanggil Baggio. Baggio begitu amat kesal karena sang pelatih telah berjanji padanya. Namun mau gimana lagi kan, semua keputusan pelatih. Akhirnya Baggio dan sang ayah pergi berburu. Baggio pun meminta maaf ke sang ayah karena tidak menepati janjinya untuk memenangkan piala dunia. Namun sang ayah mengatakan kalau semua yang dia ucapkan sebelumnya hanyalah sebuah kebohongan. Agar Baggio bisa kembali bersemangat. Yang mana sang ayah begitu sangat bahagia memiliki anak berbakat seperti Baggio. Karena berbakat adalah hal yang tak pernah ia miliki. Baggio pun akhirnya mengerti. Sepulang berburu, mereka singgah di SPBU. Baggio pergi ke kasir untuk membayar. Dan terlihat, orang-orang yang melihat televisi sangat kecewa karena Baggio tidak dipanggil ke tim Nas Ketali. Setelah Baggio keluar dari tempat pembayaran, mereka baru sadar kalau itu Roberto Baggio. Mereka langsung mengejar Baggio dan memberikan selamat serta terus menyemangati Baggio. Roberto Baggio begitu amat terharu karena orang-orang yang dianggap membencinya karena kegagalannya justru sangat menyayanginya. Oke, itulah rangkuman alur cerita film Baggio The Divine Pony Tale yang rilis di tahun 2021 ini ya. Sedikit fakta nih, sebenarnya Roberto Baggio tidak benar-benar nganggur setelah final Piala Dunia tahun 1994. Bahkan sebenarnya, dia sudah bermain di Piala Dunia 1990 bersama tim Nas Ketali. Namun hanya berakhir dengan posisi tiga saat itu. Kemudian 1994 seperti yang kita bahas di film ini, dan juga bermain di Piala Dunia 1998. Namun kalah di perempat final saat berjumpa dengan Prancis. Dia masih bermain sampai tahun 2004. 1980 bermain untuk LR Vicenza, 1985 Fiorentina, 1990 Juventus, 1995 AC Milan, 1997 Bolokna, 1998 Inter Milan dan tahun 2000 baru bermain di Brescia dan Pensiun di tahun 2004. Dan untuk Itali yang lolos 16 besar meski urutan ketiga kalifikasi grup, karena saat itu Piala Dunia hanya diikuti 24 negara dan terbagi menjadi 6 grup. 12 tim di posisi pertama dan runner-up, otomatis lolos. Dan untuk melengkapi 16 tim di 16 besar, diambillah 4 tim terbaik yang berada di posisi ketiga setiap grup, dan Itali menjadi salah satu yang terpilih. Dan hal itu juga terjadi di Euro tahun ini ya. Oke? Terima kasih sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mainin. Saatnya gua undur diri dan... Jamatane! Selamat menikmati! Terima kasih.